Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan menunjukkan kepada siswa-siswi mantiga tulungagung Yang akan melaksanakan penilaian akhir semester ganjil di tahun pelajaran 2020-2021 Dimana untuk aplikasi yang akan kita gunakan yaitu Dengan menggunakan aplikasi e-learning madrasah Akan tetapi disini sedikit ada perbedaan Dalam menggunakan aplikasi e-learning madrasah untuk pembelajaran daring Dan untuk penilaian akhir semester ini Yang pertama Kalau kita Menggunakan e-learning madrasah Untuk pembelajaran Dalam proses pembelajaran secara daring Itu alamatnya adalah 1. e-learning.mantiga tulungagung Dan seterusnya Akan tetapi ketika kita menggunakan E-learning madrasah untuk pelaksanaan penilaian akhir semester ini Yang akan kita gunakan yaitu Dengan menggunakan IP lokal Untuk IP-nya yaitu Untuk yang kelas 10 Itu adalah 192.168.0.194.28091 Nah ini bagi yang kelas 10 Kalau yang kelas 11 Ini 195.28092 Ini adalah yang kelas 11 Kalau yang kelas 12 196 Belakangnya adalah 8093 Di sini yang akan saya tunjukkan Yaitu untuk kelas 11 Jadi IP-nya yang kita masukkan adalah IP di kelas 11 8092 Kita tekan enter Ada pun yang menjadi perbedaannya yaitu Ketika E-learning madrasah digunakan Untuk proses pembelajaran Setelah kita memasukkan alamat Atau IP Itu kita Langsung memasukkan username Dan password kita Akan tetapi Untuk pelaksanaan penilaian akhir semester ini Kita menggunakan Yang ini Yang bawah Yang berwarna merah Kita pilih terlebih dahulu Yang berwarna merah ini Di bagian pengisian username dan password Di bawahnya Di sini ada Kita memasukkan token ujian Jadi perbedaan antara Login CBT dan login e-learning Yaitu kalau login CBT Setelah login itu kita Masuk ke dalam Halaman kelas kita Kita bisa melihat ban ajar Materi Melakukan absensi Dan lain sebagainya Tetapi kalau yang login Ujian CBT Itu kita akan Langsung masuk ke dalam Ujian yang sedang aktif Sesuai dengan token Yang telah kita masukkan Jadi contohnya Itu tadi Setelah Setelah Kita memasukkan IP Atau alamat Itu kita pilih Yang berwarna merah Selanjutnya Kita masukkan NISN Atau username nya Password nya Dan token nya Dimana kita Mendapatkan token Ini Token nanti Akan dikirim Kedalam Grup kelas Masing-masing Oleh Tim Dari Penilaian Akhir semester ini Jadi Jangan sampai Salah memasukkan token Sesuai dengan Jadwal Dan kelas Dari Pelajaran Yang sedang aktif Tersebut Kita masukkan Untuk Username nya Tersebut selanjutnya yang terakhir yaitu kita masukkan token yang sudah dibagikan selanjutnya pilih yang berwarna hijau login CBT yang mana nanti kita akan langsung diarahkan ke halaman ujian CBT ini seperti biasa di halaman yang awal ini adalah halaman konfirmasi nama waktu pelaksanaan dari tes tersebut terus nama mapelnya jumlah soal disini yang muncul yaitu hanya soal pilihan ganda atau multiple choice bisa jadi nanti untuk jenis soalnya ini bisa true false atau short answer menjodohkan dan esai ini nanti sesuai dengan soal yang telah dibuat bapak ibu guru mata pelajaran selanjutnya kalian diminta untuk membaca petunjuknya ya jadi sebelum mengerjakan dibiasakan terlebih dahulu untuk membaca petunjuk yang sudah tersedia ya sebelah kanannya silakan klik tombol mulai ujian di bawah ini untuk mengikuti ujian simulasi pas ganjil 2020-2021 ini nanti akan berubah-ubah sesuai dengan jenis tes yang sedang aktif di ujian saat itu sesuai dengan token yang sudah dimasukkan di awal tadi ya untuk mulai ujiannya kita klik yang ini kotak berwarna biru pilih mulai ujian kita klik yang berwarna biru lagi lanjut mulai ujian lagi ini adalah halaman untuk mengerjakannya di sebelah kiri ini adalah halaman soal dan jawabannya terus di sebelah kanannya ini ada waktu sesuai dengan waktu yang disediakan terus ini data kalian dan data pelajarannya terus di bawahnya ini adalah navigasi soal ada pun tampilannya karena disini saya menggunakan perangkat komputer mungkin nanti untuk yang menggunakan perangkat android secara garis besar sama saja ya baik yang menggunakan android ataupun komputer maupun laptop untuk tampilannya sama mungkin yang membedakan hanyalah besar kecil dari ukuran layarnya ya itu yang menggunakan android mungkin yang sebelah kanan ini nanti letaknya di bawah soal ini navigasinya berada di bawah soal untuk mengerjakan seperti biasa di atas ini adalah pertanyaannya ketika memilih jawaban itu silakan ditekan dari ini misalkan soal yang pertama itu kita pilih yang C maka di sebelah kanannya di navigasi soal ini untuk soal nomor 1 jawabannya langsung tersedia disini langsung muncul untuk pindah ke soal berikutnya bisa menekan nomornya ini bisa juga dengan menekan tombol yang berwarna biru ini ya tombol selanjutnya misalkan nomor 2 kita pilih B nomor 3 ini kita pilih D nomor 4 kita pilih B dan seterusnya sesuai dengan jawaban yang tepat jadi untuk mengerjakannya harus betul-betul dengan teliti jangan sembarang mengerjakan ketika semuanya di navigasi soal ini sudah berwarna hijau semua ini berarti kita sudah selesai mengerjakan seluruh soal yang ada misalkan ini di nomor 5 ini kita pilih ragu ini maka di navigasi soalnya juga akan muncul berwarna kuning ini kalau yang berwarna hijau ini berarti sudah tepat kita tidak ragu-ragu dalam mengerjakan soal kalau ada yang berwarna kuning berarti pilihan kita ini masih ragu-ragu misalkan nomor terakhir kita 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 klik selesai kita pilih yang akhir ujian kita mendapatkan jumlah benar 3 dan jumlah salah 7 nilai ujian kita 30 ini adalah hasil dari pembebotan sesuai dengan jumlah soal yang ada karena soalnya ada 10 soal maka masing-masing soal bobot nilainya adalah 30 jadi setelah selesai mengerjakan itu nilai dari hasil proses pengerjaan soal kita penilaian akhir semester ini langsung muncul untuk mengakhiri tes ini kita bisa klik ini kembali ke dalam kelas yang berwarna merah ini untuk keluar dari halaman CBT ini dalam kelas selanjutnya kita pilih yang lock out kita klik ok kita akan diarahkan kembali di halaman awal aplikasi e-learning madrasah kita untuk masuk kembali ke tes berikutnya bisa jadi nanti dalam waktu satu hari itu ada beberapa tes yang sedang aktif itu kita tekan lagi tombol yang berwarna merah login ujian CBT kita masukkan lagi data data mulai dari username password dan token sekali lagi kami ingatkan tolong untuk dicormati pembagian jadwal mata pelajaran yang akan diujikan dan token dari MAPEL yang tesnya aktif di hari dan jam tersebut jangan sampai salah jadi betul-betul diperhatikan untuk jadwal serta token yang ada dimana kita mendapatkan token tersebut untuk token nanti akan dibagikan di grup masing-masing kelas untuk masing-masing MAPEL nanti berbeda tokennya jadi betul-betul diperhatikan cukup sekian petunjuk dalam menggunakan aplikasi e-learning madrasah untuk pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil tahun 2020-2021 di mantiga tulungagung cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati